Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buzitmania, Buzitlovers dan juga Buzitdrivers dimanapun berada Salam juga buat teman-teman pecinta game simulatornya tir android dimanapun berada juga kali ini kita ketemu lagi dengan Mbak Lili Suryani ya yang ada di Tangerang, Banten ini terima kasih sekali lagi udah order di Shopee dan beliannya order set lengkap yang versi 2 kali ini kita bakalan tes dulu sebelum nanti kita kirim seperti biasa karena kita pengen memastikan bahwa semuanya ini bakalan berfungsi dengan normal ya semuanya jadi kita pastikan dulu untuk kita cek satu persatu dari mulai kelengkapan dan juga fungsinya ya nah ini kita sudah cek dulu bagian sini apakah kabelnya sudah tersambung dengan sempurna nah karena sudah bersambung sempurna kita coba untuk konekin disini ya untuk detailnya cara settingnya nanti bisa cek di deskripsi ya kita sematkan linknya nah disini kita cuma ngetesnya apa ya singkat aja lah ya nah kali ini kita gunakan Octopus karena Octopus itu adalah salah satu satunya game maker untuk saat ini yang support dengan kita ya bro ya dengan steering wheel kita jadi harus pakai ini dulu Octopus dulu nah setelah nanti install Octopus yang versi free aja nanti silahkan tambahkan game nya disini dan kemudian konekin OTG nya disini sampai terlihat terhubung seperti ini nah kalau belum terhubung biasanya ada pengaturan di bagian pengaturan HP nya ketika HP nya selain Samsung biasanya ada pengaturan OTG dan itu harus dihidupin dulu nah oke setelah nanti terhubung seperti ini silahkan nanti langsung ke game nya ke busit ya ini nge bug kita ulangi lagi ya biar lebih baik oke ketika udah masuk di game seperti ini kita ke setting layap aja kemudian lanjutkan nah oke kita udah masuk disini setelah itu silahkan tap di bagian mata Octopus disini kemudian kita coba untuk hapus dulu setting-setting yang udah kita kemarin kita taruh disini tombol-tombolnya oke kita tambahkan tombol kemudian kita tarik ke bagian pedal gas disini setelah itu pencet numpad 1 udah muncul next tambahin untuk pedal rem setelah itu bisa checklist nah kita bisa nyobain sudah berfungsi untuk pedal gas dan pedal rem nya next kita tambahkan untuk perseniling nya kita bakalan coba untuk maju ini untuk nambah gigi nanti kemudian untuk ngurangin gigi nya kita tarik tos nya ke belakang nah oke lalu kita bisa simak disini ketika kita pindahkan atau tambahkan gigi nanti akan kelihatan itu D3 D4 untuk ke belakang nanti ngurangin gigi nah oke ya oke sudah berfungsi ya pedal gas pedal rem dan juga perseniling nya setelah itu kita coba untuk nambahin atau kita bakalan nyoba satu persatu fungsi dari tab sini ya di apa tombol-tombol yang bisa di custom misalnya tab divide 8 5 6 add enter 3 2 1 nah disini kita bisa customize misalnya ini untuk klaksan ya jadi ketika kita pencet dot ini nanti jadi klakson nah ini ada banyak sekali tombol disini nih bisa difungsikan untuk misalnya wiper buka pintu dan lain sebagainya jadi nanti silahkan di custom sendiri setelah di custom nanti kita bisa main gamenya dengan seperti ini jadi kita bisa mundur cukup dengan ini tanpa kita harus mencet air ya kemudian kalau klakson misalnya dengan ini kalau misalnya terolet dengan yang lainnya atau lampu atau misalnya nanti pilih-pilih ganti kamera juga bisa nah silahkan di customize sendiri terima kasih sekaligus untuk mbak Lili Surian yang ada di Tangerang Banten mudah-mudahan cepat sampai di sana dan mudah-mudahan kalau untuk youtube nanti ya channel youtube nya sukses dan kalau untuk nanti facebook streaming mudah-mudahan facebook stream nya juga cepat level up oke sekian thank you assalamualaikum